Hai kawan-kawan, teman-teman di luar sana, hari ini kami buat dua resipi untuk makan petang-petang sambil bersantai-santai. Hai kawan-kawan, salam ketemu lagi. Hari ini saya mau masak satu resepi, yaitu ubi, resepi ubi, tapi mau kukus saja, kuih ubi ya. Tapi saya gunakan yang ini, daun pisang, ini bahan-bahan dia daun pisang, tapi belum dicuci lagi, mau cuci lagi nanti. Kemudian ini daun pandan, bahan seterusnya ini gula apung. Oke, saya guna gula apung dan yang ini ubi kayu. Ini yang saya parut tadi, ubi kayu. Kemudian, selepas diparut nanti, kita boleh campur dengan yang ini bahan-bahan dia. Ini ubi kayu. Inilah yang saya mau buat kuih nanti. Oke, ini ubi kayu yang masih ada dia punya kulit. Kemudian, saya sudah kupas tadi, inilah dia. Oke, yang sudah dibuka kulit. Jadi, yang ini sudah saya parut tadi. Oke, kawan-kawan. Sekarang saya mau parut lagi ini ubi. Ada tiga biji lagi yang belum karena parut. Oke. Oke. Kawan-kawan, beginilah parut ubi. Mau buat kuih ubi kukus, guna dengan daun pisang. Oke. Simple saja ini, kawan-kawan. Mau buat kuih dulu-dulu. Waktu saya kecil-kecil, selalu makan ini. Kuih ubi parut. Oke. Yang kena bungkus dengan yang ini, daun pisang. Siap, sudah ini. Saya parut ini ubi kayu. Oke. Tinggal ini lagi. Oke, kawan-kawan. Proses memarut ini sudah siap. Siap, sudah. Jadi, lepas ini mau bungkus dengan daun pisang. Tapi sebelum itu, saya campur ini ubi parut dengan gula apung. Gula apung ini anak saya yang beli ya. Dia beli di Sarawak. Oke. Terima kasih anak saya yang membeli gula apung ini. Oke. Kita gaul hingga sebati. Oke. Boleh juga guna gula kasir. Gula tubuh. Tapi saya tidak guna gula tubuh. Saya guna ini gula apung. Sedang sibuk untuk menyediakan kui. Apa nama kui ini? Kui kukus. Kui kukus. Kubi kayu kan? Iya. Kubi kayu kukus. Ini kui kukus. Kubi kayu. Saya campur gula apung. Gula apung dari mana? Ini gula apung dari Sarawak. Sarawak. Iya. Tapi ini gula anak yang beli. Di Sabah memang susah dapatkan? Di Sabah memang susah dapat gula apung. Susah lah. Iya. Kita tengok bagaimana proses menggaul. Simple saja ini. Kui kukus. Ubi kayu ini. Kui kukus menggaul ubi kayu dengan. Saya bungkus dengan daun pisang. Daun pisang. Iya. Ikut sukalah rasa manis dia ini. Yang kita suka. Oke. Oke. Kita tunggu. Seterusnya. Tapi jangan lupa. Subscribe. Onsoy Kening Au Video. Sekarang proses dia. Mau bungkus ini. Apa. Ubi yang sudah diparut. Oke. Saya guna daun pisang. Oke. Kita kasih. Rata dia. Lebih kurang 2 sudu. Atau 3 sudu. Ikut sukalah. Bagaimana. Kita suka bungkus. Mau simpan berapa sudu. Saya tambah lagi sedikit. Saya mau dia besar sedikit. Ini makanan tradisional. Dulu-dulu. Oke. Oke. Ubi kayu yang telah diparut. Dicampur dengan gula apung. Saya buat macam ini saja. Simple saja. Oke. Kawan-kawan. Kemudian. Saya letak dalam kukusan. Inilah makanan. Masa kita sekarang ini. Stay at home. Buat kue lah yang simple-simple. Mie ubi pun kami ambil dari kebun. Kebun yang kecil-kecil. Oke. Kemudian kita letak daun pandan. Sudah lama mau kukus nih kawan-kawan. Lebih kurang 30 minit. Sebentar lagi kita mau kukus. Letak lagi daun pandan. Siap sudah kawan-kawan. Inilah. Kita bungkus dengan daun pisang. Oke. Oke. Sekarang saya mau kukus sudah nih. Mau kukus dalam masa kira-kira 30 minit. Ataupun 40 minit. Atau sehingga masak. Oke. Ini. Oke kawan-kawan. Saya mau pi kukus sudah nih. Kita tunggu sehingga masak. Oke. Hai. Hai. Hai kawan-kawan. Ini ubi yang dikukus sudah masak. Oke. Sudah pun masak. Ayo inilah. Masak sudah. Ubi kukus yang dibungkus dengan daun pisang. Jadi saya mau try satu. Oke. Panas juga nih. Baru keluar daripada kukusan. Oke. Inilah. Oke kawan-kawan. Mau try. Mau tengok macam mana dia masak. Oke. Nah inilah. Oke kawan-kawan. Original nih. Tidak ada campur tepung. Hanya ubi sejak. Dengan gula apung. Oke. Ini kawan-kawan. Ubi kukus. Yang dibungkus dengan daun pisang. Oke. Saya mau cuba dulu ni ubi. Yang saya kukus tadi. Oke. Panas. Oke kawan-kawan. Cuba dulu. Memang sedap. Ada rasa gula apung. Oke. Original ubi. Tidak ada campur tepung. Oke. Oke kawan-kawan. Jangan lupa coba. Ini ubi kukus. Yang diparut. Kawan-kawan. Boleh coba di rumah. Oke. Saya makan dulu lah. Hai kawan-kawan. Hai kawan-kawan. Selamat petang. Selamat sekarang pun petang. Oke. Pada petang hari ini. Saya ingin memperkenalkan satu jenis buah. Buah ini dipanggil buah bali. Buah bali. Oke. Kalau dalam masa tempatan. Buah semalang. Ada juga orang panggil buah gajah. Oke. Jadi saya ingin memperkenalkan buah ini kepada rakan-rakan yang belum tahu ataupun ingin mencoba. Jadi caranya adalah dengan membuka kulitnya. Buka kulitnya. Lepas itu kita sudah dibuka. Nah ini sudah saya sedia buka. Tapi saya akan tunjukkan caranya. Oke. Mudah-mudahan sekali. Mudah-mudahan sekali kita potong dia macam ini. Hujung dengan hujung. Supaya senang kita buka. Oke. Beginilah kerja kita sempena dengan stay at home. Oke. Sebenarnya stay at home memang seronok. Sebab kita tidak perlu berat-berat jalan sini jalan sana. Selain itu kita dapat menghindarkan diri kita daripada dijangkiti virus yang memang sangat dasar sekarang ini. Sungguh menakutkan. Oke. Jadi kepada anda di luar sana. Terutama yang suka jalan-jalan. Oke. Jadi silalah. Petuhi arahan kerjaan supaya kita stay at home. dan buat sesuatu yang berfaedah. Demi keselamatan diri kita. Oke. Sebentar lagi kita akan buka kulit. Oke. Macam ini ya. Kita buat dulu macam ini. Sampai dia dibuka kulitnya habis. Oke guys. Sabar menunggu. Oke guys. Ini dia. Kita buka kulitnya. Pelan-pelan. Sehingga habis. Buah ini memang manis guys. Lagi kalau sudah memang masak. Buah ini kalau dia masak kuning hijau juga kulitnya. Dia bukan kuning atau warna yang macam masak lah. Oke. Dia hijau juga. Tapi di dalamnya memang manis. Dahulunya memang di kampung banyak sangat nih. Sekarang ini memang kurang. Kecuali ditanam di ladang-ladang lah. Oke. Kalau kami masak budak-budak dulu. Puas sudah makan. Dijadikan bola. Malumlah. Suka main bola. Oke guys. Inilah buah barley yang telah saya kupas. Dan dibelah. Ini sudah dibelah. Oke. Inilah dia punya bentuk. Manis nih guys. Ada lagi yang belum habis dikupas. Oke. Apa-apapun kita coba dulu yang sudah dikuas nih. Bagaimana dia punya rasa. Oke. Oke. Kita makan macam ini lah. Ambil dia punya isis ya. Ini mau manis. Manis bah. Kalau dia percaya, cobalah. Bagaimana rakan-rakan youtuber keningau. BSF. Charles. Oke. Ayo. Cari. Cari ini lima odi tamu. Kalau ada tanam, bagus juga tau. Manis guys. Ini mah manis. Kalau musim-musim sekarang ini musim panas. Tengah panas ini lebih kurang jam 4 petang udah ini. Tapi masih panas. Jadi cuaca panas memang cepat kita rasa haus. Jadi selain minum, kita makan buah. Sebab buah memang banyak mengandungi vitamin C. Malah tau boleh membunuh kuman virus yang sedang melanda negara kita. Yang penting jangan lupa share, like, subscribe. Share video channel. Jangan lupa. Jangan lupa�� nye week-ang. selamat menikmati